Pemirsa menindaklanjuti laporan pemerintah Provinsi Jambi. Beberapa waktu lalu, Polda Jambi telah melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP di lokasi kejadian. Proses terus berlanjut. Saat ini pihak kepolisian telah berhasil mengidentifikasi belasan provokator kerusuhan. Aksi demonstrasi KS Barah atau Komunitas Sopir Batu Barah beberapa waktu lalu di kantor kubuner Jambi berakhir ricuh. Aksi yang awalnya berjalan damai diwarnai dengan kerusuhan yang menyebabkan kerusakan sejumlah fasilitas negara. Berdasarkan informasi resmi yang didapat, kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Hal ini memicu Pemprov Jambi membuat laporan ke Polda Jambi. Menanggapi laporan tersebut, Polda Jambi telah melakukan olah TKP dan terus berlanjut hingga berhasil mengidentifikasi belasan provokator aksi. Hal ini disampaikan oleh Direkturat Resersi Kriminal Umum Polda Jambi, Kombespol Andri Anantayudistira saat diwawancarai oleh reporter Jack TV pada Kamis 1 Februari 2024. Ia mengatakan, 6 orang saksi dari pemerintah permisi Jambi juga telah dimintai keterangan. Nanti pihaknya juga akan meminta keterangan dari perwakilan KS Barah. Meskipun dari pihak Komunitas Sopir Batu Barah atau KS Barah meminta proses hukum dihentikan, pihak kepolisian akan tetap memproses laporan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sampai dengan saat ini, Polda Jambi terus melakukan proses penyelidikan. Ada pun saksi-saksi yang sudah kita periksa hingga hari ini sebanyak 7 orang. Dan kita juga sudah melaksanakan pras TKP, mengumpulkan semua putih-putih, mengambil semua keterangan-keterangan yang saat itu terlibat di dalamnya. Baik dari pemerintah dan kedepannya juga dari tekan-tekan KS Barah. Apakah sudah ada orang yang diidentifikasi begitu? Ya, kalau kita melihat dari video yang beredar, foto-foto yang beredar, kita sudah memprofil juga orang-orangnya. Tapi kita lebih dahulukan proses penyelidikan dengan mengambil keterangan, keterangan para saksi, kemudian mengumpulkan mukti-bukti yang sudah kita laksanakan berupa Allah TKP, dan mengambil semua dokumen. Baik itu yang beredar, maupun yang ada di wilayah kantor pemerintahan gubernur. Berapa orang, Bang, yang diidentifikasi sementara ini? Ada belasan orang ya, kasus pengerusakannya. Dan sudah kita melakukan profil orang-orangnya.